Masih Dianyus pagi, pemirsa ratusan botol minuman keras berbagai jenis berhasil disita petugas gabungan dari hasil operasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Selain menyita miras, petugas juga mensegel toko kelontong yang terbukti menjual minuman keras. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri dan Pol PP Kota Bandung, Jawa Barat, Senin malam menggelar operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Kota Bandung. Razia dikelar di kawasan kembang sepatu Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu toko jamu yang diperiksa diketahui menjual miras saat diperiksa petugas mendapati ratusan botol miras berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi. Oleh petugas ratusan botol miras akhirnya disita dan dibawa ke kantor Pol PP Kota Bandung. Kita berhasil mengamankan 402 botol, ya itu kita akan bawa ke sidang besok termasuk minol ini, ya nanti tergantung putusan hakim. Kalau sanksinya sudah jelas, minol daripada 11-10 tentang pelarangan penguasaan dan pengendalian minol berakol sudah jelas itu. Untuk A, B dan C itu paling lama 3 bulan dan paling tinggi 50 juta. Tidak hanya menyita ratusan botol miras, petugas juga menyagel toko yang terkena Razia karena melanggar aturan perda. Razia akan terus digelar untuk mengantisipasi masyarakat dari pengaruh minuman keras. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Terima kasih.